Setelah 32 tahun menanti kemenangan, begini situasi arak-arakan timnas sepak bola Indonesia U22 bikin macet. Sejumlah warga berkumpul di kawasan bundaran HI menyemput arak-arakan timnas U22 yang baru saja meraih emas di SEA Games 2023. Arak-arakan timnas U22 akan berangkat dari Kemenfore menuju stadion utama GBK. Sejauh pantauan Hobsot ID melalui media sosial dan berbagi siaran langsung pemberitaan media lokal balin di sekitar Sarina hingga budaran HI macet pada pukul 8.10 Nd. Barat Jumat 9 Mei 2023. Terlihat ada mobil komando persis di depan budaran HI dan masyarakat yang menunggu kedatang timnas U22. Maksud dan tujuan acara ini untuk menghormati seluruh pemain dan ofisial tim karena mereka sudah merebut medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Ini medali emas yang sudah lama sekali ditunggu yakni 32 tahun setelah terakhir kita merebutnya di SEA Games Manila, Filipina pada tahun 1991. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan tim U22 untuk melihat dan bertemu pemain secara langsung. Ujar Exko PPSI Arya Sinelingga sebagaimana dikutip. Beberapa masyarakat juga membawa bendera merah putih sambil menyanyikan Garuda di Danaku. Terlihat juga beberapa karangan bunga bertuliskan selamat untuk timnas U22 yang sudah berhasil membawa pulang medali emas. Ada juga panggung hibur di dekat budaran HI. Timnas U22 akan mulai arak-arakan dari Gedung Kemenpura pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Arak-arakan akan menuju Jalan Jenderal Tadeus Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Budaran HI. Arak-arakan akan berputar di Budaran HI, kemudian melalui Jalan Jenderal Sudirman, dan masuk pintu VIP Barat Belora Bungkarto atau BKPK. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.